Lihat indah sekali ya pemandangannya sahabat Apalagi di siang hari sahabat Waktu cerah ya Ini juga Ini hujan masih rintik-rintik sahabat Oh sudah hampir matang sahabat rebusannya Sebentar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di juga channel ofisial Kali ini saya tidak mengunjungi pedesaan Atau kebun di siang hari atau di pagi hari dan sore hari Tetapi saya berangkat dari rumah sore hari Untuk melihat suasana di malam hari ya Senang saya tidak sendirian Bertiga ya Dan ini dengan teman saya dari Bandung ya Dia juga punya channel sahabat ya Jangan lupa ya dukungannya Yusuf Hada ya Nah itu ya channelnya ya Mohon dukungannya ya Tentunya saya akan melihat suasana Ini hutan ya Kebun tetapi sudah termasuk hutan ya bos ya Nah karena ini jauh sangat jauh Jauh pisan gitu ya Dan saya akan lanjut kesana ya Bersama ke atas lagi Dan nanti disana Bisa enak atau tidak Gimana saya akan ngecek dulu ya sahabat Oke lanjut Ayo Oke sahabat Kita sudah sampai di tempat di tempat di lokasi Dan ini Lokasinya Mesti tetap kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasik Malaya Dan ini Kelihatannya Ke penduduk lain Nah Ini paling atas sahabat ya Kenapa paling atas Karena itu kabut ya Sahabat bisa terlihat ya Nah itu Seperti kabut ya Bukan awan kabut Tapi ini Sudah hampir maghrib sahabat Mungkin saya akan Sama teman-teman Saya akan menginap disini ya Teman-teman Dan disini Lokasinya ada Saung juga Tetapi Saya dan teman-teman Membawa Perlengkapan ya Untuk Bermalam disini ya Bawa Tenda segala rupa ya Kumplit Pokoknya sahabat ya Dan ini juga Tadi saya sudah menemui Yang punyanya Kebetulan Kita harus Wajib Memohon Minta izin dulu ya Tempat lokasinya Sahabat ya Nah indah sekali ya Pemandangannya Apalagi di siang hari Sahabat Dan itu kelihatannya Bukan embun Itu bukan itu Tapi itu kabut sahabat ya Karena tadi sudah habis Turun hujan Dan sekarang juga Masih turun hujan Sahabat Tetapi tidak Gede Sahabat ya Nah Dan disini saya Bertiga Mungkin akan bermalam Nanti disebelah mana Pasang tendanya Mungkin kalau Nah sebelah sini Sahabat Akan bikin Tendanya ya Masang tendanya Nah sebelah sana Mungkin Pagi-pagi Kelihatan langsung ya Sahabat Matahari Terbit ya Nah ini Sangat indah Dan cantik sekali Sahabat Karena saya ini Di perbukitan Sahabat Bukan pegunungan Tapi bukit Yang paling tinggi Sahabat Itu di bawah itu Kabut sahabat Di bawah Itu kira-kira Ini tebing sekali Sahabat Bisa terlihat indah sekali Ya pemandangannya Sahabat Apalagi di siang hari Sahabat Waktu cerah ya Ini juga Ini hujan Masih rintik-rintik Sahabat ya Mantap Keren Sahabat 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 Oh keren sangat terasa hutannya sahabat Oh mantap Kalau kawan-kawan ini waktu mungkin menunjukkan jam 6 Lagi shoting sahabat Lagi shoting sahabat itu Oh keren 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 Oh sudah turun kabut sahabat Kabutnya sahabat mantap itu di bawah sahabat Oh sangat indah sahabat Keren 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 Ini dininya dangdang Ya sahabat ini kira-kira masih belum bisa sahabat ya Baru bikin api umun si Alec Nah ini suasananya sahabat Nah itu temen saya lagi keliling-keliling Mencari suasana sahabat Benar-benar hutan ini sahabat ya Oke Wah sahabat tuh di bawah yang kelihatan tadi ada awan Ini sangat penting sekali sahabat tuh Uh keren 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 Nah disana juga ada sawung jauh sekali sahabat Oke mantap Kopi dulu sahabat Udah capek Uh keren 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 Nah ini Gak usah Angkat itu Masih Sisi keren 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 serangan tapi dulu sahabat eh capek asapun bisa Hai tapi pengguna tempatong dipakai-pakai sama Oh mantap sahabat suasananya sangat sejuk sekali Alhamdulillah hujan tidak turun kalau tadi hujan turun yang sekarang juga masih ada cuplak sahabat ya mudah-mudahan tidak turun hujan ya karena saya lagi bikin lebih umum ya biar hangat ya dan enggak tahu sahabat ya ini yang satu orang bebenah mau molor tawar yang molor sejam segini mau kerek lah Masya Allah kan kita ini bermalam di sini ini saya itu sambil refreshing ya kalau mau tidur jam segini baca dirumah aja ya sahabat ya Oke terima kasih yang kalian sudah menonton video kami ini jangan lupa di like share komen dan subscribe teman-teman ya sineletik keamanan tapi pun lebar mah live Iya kopi ini caranya jarang-jarang saja hai 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 mah Hai hopefully Hai masih nge-lupa khintus maksudnya bebas dapat Hai mantap Hai nasib mana buat kamera Hai menerima yang nangis kalau orang mengerikan satu orangnya terakhir laut sana maaf sahabat ya Udud Hadiah kakak Ruhun Ini saya Kang Yus Yang Keseberapa kalinya Seperti camping Tiga kali Tiga kalinya Mudah-mudahan Bukan hanya solo camping Nanti ke depannya Saya akan rame-rame Tetapi saya untuk mencari Suasana di hutan atau di kebun Di balap hari Bukan mencari apa-apa Tapi saya ingin bermalam Di hutan Tergantung kita mau berangkatnya Berapa orang Bebas Tetapi ini hanya bertiga Mudah-mudahan Dapat Kenikmatan di malam hari ini Suasana yang dingin Sejuk ini Apalagi Habis turun hujan Sahabat Oke terima kasih Yang sudah menonton video-video Kami ini semua Dan saya juga Channel Dan ini Yusuf Kada Channel Sahabat Oke Jangan lupa di like Share, komen, dan subscribe Mantap Terima kasih beak yang cukup enggak ken beak sekali gagelan ya akar kuno dia bismillah 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 oh sangat gelap sekali ya ini bah di dalam nih ini teman saya lagi tiduran nih padahal masih siang atau sore ya kira-kira jam 9 ini sahabat ya ini suasana di dalam sahabat karena musim hujan sahabat jadi ya perlengkapan alat-alat bahan-bahan sudah lengkap ya kalau kemarau mah tidak hujan mungkin di sini juga masaknya di luar tetapi ini sangat basah sekali tanahnya sahabat jadi bawa alat seperti kompor gas buat masak ya tetapi itu kalau api ungun buat si duru sahabat ini kabut sudah mulai turun ya sahabat ini di malam hari sahabat ya tetapi saya kedinginan nyalain dulu api ungun sahabat dingin ya like ya dingin sekali dingin sekali ya oh ini ya sudah mulai malam sahabat ya tapi saya perut raper sahabat mau masak dulu nasi sahabat ya kita akan itu satu orang lagi teman saya akan bangunin dulu tadi sudah gogol airan sahabat dibangunin mau masak nasi dulu nasi bangunin mau masak nasi dulu bunganya 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 tempat rebusannya sahabat ya ini paling enak direbus banyak banyak segini juga sahabat ini bisa kelihatan ini bunganya bunga simpong ya oke sana matiin biasanya temennya daun singkong nanti direbus dan ini kesukaan saya sangat sengit ah melenghir pisan udah tt lauk naun tt ngerate lauk naun tt udah ada burung mantap dibakar sahabat nasi lewat sahabat wow sebentar lagi sahabat uh cengeknya gundal gendol sekali sahabat cabenya lada pedas sangat pedas kalau sampai begitu mau masak dulu daun singkong dulu sahabat direbus dulu lah pakai langsung pakai garam ada itu enak bunganya dan bijinya biji daun singkong bunganya dan daun singkong ya sahabat sudah hampir matang sahabat rebusannya sebentar lagi baru setengah matang itu sahabat ikan juga bawa dan daging juga bawa tapi paling enak kita makan sama daun singkong lelapannya dan pedak merah sahabat daging buka pedak daging pasang bayang tidur di kong ini universitas dagingnya sudah matang susah ya pasang juga sudah matang sudah matang selamat menikmati menikmati teman-teman Bang Alex sangat kejam kita kasih daun singkong sangat tua tapi enak menikmati 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 sepitan menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah mantap selamat menikmati 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 singkong sahabat sangat besar sekali tapi kemarin saya sudah izin minta sebelum saya sudah minta dulu sama yang punya kebunnya sangat gede sekali selamat menikmati 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 Singkong bakar sahabat Dan sambil ngopi sahabat Mungkin kira-kira sebentar lagi kita akan beres-beres Ulang ya Tetapi masih Cukup betah Karena ini Di Atas perbukitan ya Karena di bawah itu terlihat kabut cukup tebal Sahabat karena Di bawah ya Itu kelihatannya dari atas ke bawah itu Sangat curang sekali dan sangat tinggi sekali Sahabat Boleh kita cek sekelilingnya sahabat Nah ini kita itu Dipuncak ya sahabat Dipuncar pisang Nah itu terlihat Dari atas ini itu ke bawah Dan itu jurang sangat curang sahabat Dan dekat Sebelah sana Lebih curang jadi ini dipuncar Sahabat gitu Nah di depan Saung itu Ke bawah jurang sekelilingnya nih sahabat Jadi Tidak ada kata Tidur semalam disini Tidak ada Penduduk sahabat Karena ini benar-benar Kebun atau jauh dari Pemukiman warga sahabat Terlihat kabut Di sebelah sana Cukup tebal sahabat Dan terlihat gunung-gunung Dari kota Tasikmalaya Terlihat dari sini ya sahabat Tetapi Masih tebal kabutnya sahabat Wow keren Dan indah sekali Cukup terlihat kabutnya ini Terasa ke sini juga Alis mata juga Ini cukup tebal sekali Kabutnya sahabat Karena ini dipuncak sahabat Sambil Membakar singkong Dari sini Sambil Membakar singkong Tidak ada Tidak ada melihat ke sini ke bawah sahabat ini saya benar-benar di atas sahabat kabut di bawah masih tebal kabutnya sahabat kabutnya indah sekali sahabat mantap biasanya kalau kemarau kalau tidak hujan itu dari sana muncul matahari sahabat ya dari timur ini suasananya saya benar-benar di atas dan itu pohon itu sangat gede sekali atau besar sekali sahabat karena jauh tuh benar-benar saya di atas terima kasih terima kasih sahabat yang sudah menonton video kami ini jangan lupa di like share komen dan subscribe sekarang saya mau menuju pulang karena sudah beres-beres sudah siang ya ini walaupun masih embun pagi atau kabut masih turun tetapi saya sudah beres-beres untuk menuju pulang oke terima kasih yang sudah menonton video kami ini